beda dong pecelnya Madiun sama pecelnya Mbokyung pecelnya Mbokyung butuh perjuangan hidup pecel ya oke kita mau langsung saja ke warungnya rencana kita lanjut ke Mbokyung itu karena persediaan air kita itu habis jadi kalau kita nggak tus ke sana kita nggak bawa air nanti turunnya terlalu beresiko pecelnya Mbokyung tunggu saya apa nih udah wuuuh ya oke dari sini kelihatan ya Mbok jadi kita ambil terlalu beresiko 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 Aduh Kita sudah hampir sampai di World Boyum, puncaknya di sana Kita masuk ke sana, terus itu ada teman-teman yang ada puncak mungkin Jangan-jangan dia tambah Terima kasih telah menonton 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 nah kita sampai di pos pos lima pos lima dari cemoro kandang pos simpang simpangan enggak salah puncak ergo dalem sana ke puncak suara cemoro kandang tapi jalurnya yang tambak gak ada ya tulisannya saya ngerti ini kok pos cemoro kandang lanjut aja ke pokoknya langsung perutnya udah kelaparan ini jalur dari cemoro kandang sama lewatnya ronoin lagi lautan awannya udah siap iya Hai neng tono yukarek melangkap tekan gun gini orang Dino keren neng diareng cabangannya wakil begini ini pondita rumah botol ini kurang tambah orang tingkat tingkat itu bentuk Terima kasih baru-baru wah eh teka 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 coba pak coba selamatkan aku selamatkan tengah-tengah gue harus muncak ya muncak kan ya aku tak ga muncak jika lu parah sih boset ya sui sui ga boleh udah jalan orang tanpa nampak rata 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya oke saat ini kita mau turun dan ini pukul setengah enam ini kita tadi udah selesai beres-beres seperti biasa sebelum perjalanan kita turun semoga ya kita berdoa semoga perjalanan turun kita lancar dan sampai rumah selamat ya berdoa semuanya oke selesai semoga nanti gak hujan tapi seperti ini gak hujan ini hanya bertabut ini sedikit saya rekam karena memang perjalanan dari pos 3 kemarin kemarin malam kita gak bisa maksimal ya itu tadi di pos 3 ada masih ada tenda satu tapi gak tahu itu berapa orang ini kita berangkat start dari pos 3 ya ini kameranya saya taruh di tas saya saya cepetin di tas soalnya jalurnya jalurnya agak licin fokusnya ini teman saya agak cedera ini pelan-pelan aja yang penting kita turun sampai rumah itu selamat saat ini kita sampai di pos 2 ya dari pos 3 itu sekitar setengah jam kita turun kita turun tadi ini cuacanya juga udah malam dan berkaput ya kembilin lah gak hujan kalau hujan ya agak kesusahan waktu di pos 2 kita istirahat dulu oke kita lanjut lagi semoga calurnya semoga calurnya gak licin kemarin waktu naik wah licin sekali oke ini kita dari pos 1 langsung uji ke pos bayangan kita lanjut ke base camp saat ini pukul 18.42 yuk tas kita lanjut ke selamat menikmati selamat menikmati